Halo teman-teman, kembali lagi di channel NapsCN kali ini kita mau bahas tentang raket flypower tornado 800 raket langka yang paling dicari para pemain konon katanya raket ini pernah dipakai marquis kiddo loh mari kita cek kebenarannya dan saya sangat penasaran sekali ini kenapa raket ini disebut paling dicari saya akan coba mengulasnya secara detail dan juga dengan pengambilan gambar atau video yang detail juga langsung aja teman-teman nah ini sekilas ya sebelum kita review kita lihat raket yang dibawah marquis kiddo disini dia bersama indra setiawan ini kisarannya di tahun 2010-2011 ya video ini pada saat jarum Indonesia open kita lihat raket yang dipegang marquis kiddo jelas sekali ya kalau itu flypower tornado 800 merah ada stripnya putih ini kalau dibandingkan dengan sekarang kalau raket yang biasa dipakai atlet seperti kevin marcus harganya bisa sampai 2 jutaan ya tapi ini raketnya dijual sekarang ini mungkin karena udah sekarang ya jadi tinggal harganya 500 sampai 600 ribu gitu loh jadi ini menurut saya ini sangat worth it banget untuk dibeli oke terjawab ya sekarang kita langsung aja ke reviewnya oke kita mulai dari pangkal bawah raket ada logo rb ataupun flypower tertulis rb ini memang raket asli indonesia ya pendirinya itu harianto rb fung permadi dan juga wayu agung setiawan ya jadi itu sama-sama semua pupuk tangkis disini tertulis 5f ini setara dengan 4u ini berat raketnya bisa ditarik 26-30 lbs untuk senarnya kita langsung ke shaftnya disini ada tulisan di shaftnya beratnya 84 gram plus minus 2 gram balance pointnya 300 mm plus minus 4 mm shaft stiffnessnya 8,5 yang berarti raket ini kaku balance pointnya ini raket ini termasuk raket serang ya karena sudah masuk ke balance point yang berat kepala disini kita lihat catnya sangat elegan metalik bersinar mengkilat ya dan ada tulisan oven grafit apa itu oven grafit? mari kita bahas sedikit ya teman-teman karena banyak sekali yang membahas tentang bahan raket ataupun penasaran dengan apa sih oven grafit itu saya sih bukan ahlinya tapi saya belajar ya saya tanya ke teman saya yang memang di bidang material dan juga saya cari beberapa partikel jadi sebenarnya grafit atau apapun ya nanocarbon semuanya itu terbuat dari bahan karbon bahan raket itu pada dasarnya itu bahannya adalah karbon yang membedakannya adalah cara pengolahannya nah woven grafit ini kalau saya lihat dari situs terkait ya itu adalah sistemnya yang berupa woven itu artinya ya tenunan ya jadi tenunan antara tenunan alternatif kalau disini kita baca alternatif yang baik untuk fiberglass dan kevlar jadi tebalnya itu hanya kecil ya beberapa mili dan juga kerapatan yang sangat rendah jadi dia itu bisa kita baca disini ya kekuatannya itu sangat besar bahkan ada yang menulis disini di artikel ini ini dia itu menghasilkan bahan yang lebih kuat dari baja lebih ringan dari aluminium dan sekakut titanium bayangkan jadi ini sangat menarik ya teman-temannya disini juga tertulis penguatan serat karbon ketika direkasih dengan benar dalam matrik yang sesuai dapat mencapai salah satu struktur komposit terkuat yang paling kaku yang tersedia dengan penghematan berat yang signifikan jadi dia kaku tapi ringan itulah ke kehebatan dari teknik oven ini ya jadi kalau dibilang dia gampang patah banyak yang menyebutkan ini gampang patah mungkin karena adanya perpaduan antara komposit dan juga dicampur dengan polimer sebagai resinnya jadi mungkin kompositnya ini yang itu membuat dia ini seakan-akan rapuh ya karena dia itu seperti kayak fiberglass ya komposit ini itu sih yang disampaikan tapi bisa saja ini kan sangat subjektif ya masalah cepat patah ini ya cara pemakaian dan sebagainya tapi pada intinya bahan-bahan yang digunakan di racket itu adalah bahan-bahan terbaik bahan-bahan yang memang keluarga dari karbon ataupun grafit yang sangat mahal sebenarnya teman-teman oke ya kita kembali ke racketnya lagi ya disini ada logo RB jadi kalau buatan Indonesia itu logonya RB ya kalau buatan luar itu logo fly power itu yang kayak panah disini ada hologram keaslian dari racketnya bisa dilihat di shaftnya kayaknya di batangnya ini itu ada semacam straight carbon ataupun kevlar gitu ya desainnya hitam kevlar yang desain putih sangat mewah ya harga racket ini itu di kisaran 500 ribuan sampai 600 ribuan racketnya nggak terlalu mahal tapi seperti racket jutaan ya ini hebatnya sih racketnya bisa dilihat secara detail ini warnanya kita masuk ke framenya ya disini bisa dilihat pengerjaannya sangat rapi framenya agak lebar ya agak lebar chromatnya sudah dengan sistem yang terbaru ya ada 76 lubang bisa dilihat pengerjaannya rapi semuanya teman-teman sangat eksklusif sangat mewah ini sudah dipakai 5 bulan ya sekolah teman saya secara rutin tapi masih oke masih bagus semuanya ya silahkan dilihat secara dekat ya teman-temannya tuh sangat enak dilihat jadi ya pantas aja racket ini sangat laris sekali ya sangat dicari gitu loh dengan harganya yang oke kualitasnya yang oke ini tampak dari sisi atasnya ya disini tertulis lagi ya woven carbon tag jadi dia menjelaskan lagi mengenai kelebihan racket ini disini desain dari frame nya dijelaskan ini sudah isometric frame nya kita ulangi lagi ya supaya teman-teman enak melihatnya bisa lihat ya teman-teman ya i control frame jadi memang untuk control frame tuh enak sekali memang sudah dibuktikan ya beberapa orang dan saya juga sudah memakainya walaupun ya banyak yang berpendapat katanya gampang patah tapi ya menurut saya itu sangat subjektif sih ya kita coba tampak keseluruhan ya bisa dilihat teman-teman ya itu grip nya itu sudah bawaan dari pabrik teman-teman kalau beli ini itu sudah dapat kaos dapat tas lagi memang cukup memanjakan memanjakan membeli ya saya sih bukan promosi dari racket ini tapi saya senang saja dan penasaran juga kenapa sih racket ini paling dicari orang gitu kita bisa dilihat warna merah putih ini logo flypower nya bisa lihat tampak dalamnya ya saya itu mencoba memberikan penglihatan ke teman-teman itu dan penjelasan agar teman-teman itu tahu secara detail walaupun gak lihat langsung gak pegang langsung barangnya sekali aja mobil online jadi saya mengulas kembali ya untuk balance point nya racket ini 300mm jadi dia itu berat kepala jadi enak sekali untuk smash ataupun serangnya untuk panjangnya 675 plus minus 1mm dan gripnya ini termasuk kalau saya gak ada ditulis sih tapi ini saya perkirakan gripnya G4 ya jadi agak lebih besar sedikit dari G5 dia bisa ditarik senarnya ini sampai 30 lbs oke kita coba timbang ini tertulis 85 gram dengan senar ya kalau tadi tertulis 84 gram plus minus 2 gram sedangkan ini 85 gram jadi berat senar itu kira-kira 3 gram bisa saja ini cuma 82 atau 81 gram aslinya beratnya teman-teman tanpa senar jadi ini batangnya juga sangat bagus ya dia stiff sih saya rasakan dia cukup kaku walaupun tertulis elastic firm ya di spesifikasinya jadi ini enak untuk smash untuk serang untuk pemain ganda ini sangat cocok racket ini oke teman-teman mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan semoga ini bisa membantu teman-teman kalau ada kesalahan saya mohon maaf kalau ada pertanyaan bisa di komen kalau suka bisa di like ataupun subscribe ataupun bisa juga di share ke teman-teman lainnya ya oke sampai ketemu lagi teman-teman di channel napsen terima kasih sudah menonton see you